Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 35. Seakan tak terjadi apa-apa, Nyonya Jang menyapukan pandangan matanya ke arah mereka, senyum merekah di wajahnya, walaupun Xiaoxuan bukan putri kandungku, namun aku selalu menganggapnya sebagai putri kandungku sendiri, sejak kecil ia selalu melakukan semuanya dengan baik, tapi dia memang suka bersikap misterius dan membuat orang dewasa terkejut. Pada suatu hari istri gubernur datang ke wisma kami, tapi aku tak bisa menemukannya, ia memakai jubah lebarnya, lalu berlari ke hadapanku dan berkata, Ibu, coba tebak siapa aku Xiaoxuan, apakah kau masih ingat apa jawaban Ibu? Mendengar perkataan itu, dengan penuh rasa ingin tahu Nyonya Jin memandang Yeu Kilin, menunggu jawabannya. Di sudut-sudut bibir Jin Yuan Bao muncul sekilas senyum, akan tetapi tak nyana, yang muncul dalam pandangan matanya adalah wajah Yeu Kilin yang tegang, mau tak mau ia pun mengerutkan keninya. Liu Wen Chao yang duduk di samping mereka nampak sedang dengan penuh perhatian mendengarkan Nyonya Jiang bergurau. Namun sebenarnya ia sedang diam-diam memperhatikan bagaimana Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan saling bertukar pandang. Di sebelahnya, Gu Zhang Feng sedang melahap makanan dengan gelisah, sekali-sekali ia mengangkat kepalanya dan diam-diam melirik Jiang Xiaoxuan, seketika itu juga wajahnya memerah dan ia pun kembali menunduk dan makan sambil sekali-sekali tersenyum. Liu Qian Qian melihat bahwa Seng kakak terus-menerus menatap Yeu Kilin dan sama sekali tak memperhatikan dirinya, ia merasa marah dan dengan kesal menjepit lauk pauk di depannya dengan sumpit hingga menjadi berkeping-keping. Dengan penuh kasih sayang seorang ibunya Jiang memandang Yeu Kilin, lalu sambil memberi isyarat dengan matanya, ia kembali memandang Jiang Xiaoxuan, wajah mereka berdua pucat pasi. Yeu Kilin membuka mulutnya, namun tak berkata apa-apa, keringatnya bercucuran. Dengan akrab nyonya Jiang menepuk-nepuk tangannya, lalu menggunakan kesempatan itu untuk mengenggam tangannya, sambil tersenyum ramah ia berkata, anak yang sudah besar tak suka menurut lagi, tapi jangan salahkan ibu karena ibu mengungkapkan kesalahanmu di depan keluarga suamimu akan tetapi, matanya memandang ke arah Jiang Xiaoxuan. Mendengar perkataan itu, wajahnya langsung menjadi pucat pasi, dengan tenang ia menunggu takdir. Namun Nyonya Jiang berlagak tak melihatnya, sembari tersenyum ia berkata, Seorang ibu tak pernah melupakan wajah anak-anak mereka semasa kecil, pada saat itu aku berkata, Gadis bandel, apa kau pikir karena kau mengenakan pakaian pejabat kelas 3 aku tak bisa mengenalimu? Kau mengenakan pakaian yang memalukan seperti apapun, kau tetap ksuan, putri keluarga Jiang kami. Kalau kau masih berani meniru orang luar dan berbuat nakal, coba lihat baik-baik bagaimana aku akan mengungkapkan penyamaranmu wajah Nyonya Jiang tersenyum, Namun pada akhir perkataannya nada suaranya agak bengis. Semua orang tertegun karena terkejut, seketika itu juga, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Nyonya Jiang seakan tak menyadarinya, sambil tersenyum ia memandang Yeu Kilin, lalu mencengkeram tangannya rat-rat, kukunya yang panjang dan dihias dengan indah mencubit hingga menembus daging Yeu Kilin. Yeu Kilin kesakitan, mau tak mau ia menarik tangannya, namun dengan lincah Nyonya Jiang menangkap tangannya, dan juga mengenggamnya, sambil tersenyum ia menatapi Yeu Kilin, Sinar matanya sedingin es, Xiaoxuan, katakanlah, apa yang ibu katakan waktu itu. Wajah Yeu Kilin pucat pasi, ia membuka mulut, namun tak bersuara. Melihat adegan aneh di antara ibu dan putrinya itu, semua orang merasa jengah dan terdiam. Wajah Jiang Xiaoxuan pucat pasi, ia bersandar pada kursi supaya tak terjatuh. Dengan sinar matu yang dingin dan menyeramkan, Nyonya Jiang sekali lagi bertanya, Xiaoxuan, apa yang ibu katakan padamu waktu itu? Melihat sikap Nyonya Jiang itu, Jin Yuan Bao ingin membela Yeu Kilin, ia segera mengerutkan dahinya, lalu meletakkan cawan araknya dan bangkit. Nyonya Jiang juga tahu bahwa Nyonya Jiang adalah ibu tiri Jiang Xiaoxuan, masalah ini pada dasarnya adalah urusan internal keluarga lain, dan keluarga Jin sebaiknya tak ikut campur, maka ia segera berseru dengan tegas, Yuan Bao, duduklah. Jin Yuan Bao terpaksa duduk, melihat sikapnya, Nyonya Jiang perlahan-lahan menghilangkan sinar dingin dalam pandangan matanya dan mengantinya dengan keramahan, setelah itu ia tersenyum, seakan tak terjadi apa-apa, dan melepaskan tangan Yeu Kilin. Yeu Kilin tak kuasa menahan dirinya untuk tak menunduk, dilihatnya bahwa tangannya telah samar-samar mengalirkan darah. Nyonya Jiang memandangnya dengan bengis, seakan memperingatkannya, lalu berpaling dan dengan wajah ramah berbicara pada Nyonya Jin, sejak kecil Xiaoxuan terlalu keras. Kepala, seorang gadis yang terlalu keras kepala sulit untuk mengerti seberapa tingginya langit dan tebalnya bumi kalau ia. Sendiri yang terkena masalah, hal ini bukan sesuatu yang serius, akan tetapi jangan-jangan tindak tanduknya tak pantas dan mengundang bencana bagi kedua keluarga kita. Kedudukan Nyonya muda Wisma Jin adalah kedudukan yang sangat baik. Ai, takdir tak dapat ditolak, aku khawatir putri keluarga Jiang kami ini tak dapat menikmatinya. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin tak bisa menahan dirinya lagi, ia meneguhkan hatinya, lalu bangkit dan hendak mengaku, aku bukan. Melihatnya, kening Nyonya Jin yang berkelut, sambil tersenyum ramah, ia menekan tangan Yeu Kilin dan menariknya hingga terduduk, lalu meneguhnya, kau sudah begini besar, tapi kenapa kulitmu begitu tipis? Ibu hanya mengucapkan beberapa perkataan di hadapan orang-orang yang semua adalah keluarga sendiri, tapi kau menjadi tak bisa menahan diri seperti ini. Tak nyana, Nyonya Jiang mendadak dapat kembali menjadi seorang ibu yang penuh kasih, dengan terpaksa, Yeu Kilin pun duduk, ia merasa bahwa Nyonya Jiang sedang mempermainkan perasaannya dan merasa amat direndahkan. Saat ini, suara Jin Yuan Bao terdengar, yang mulia ibu mertua, Yuan Bao dengan hormat mempersembahkan secawan arak kepada Anda, Semoga Anda selalu sehat dan segala urusan dapat diselesaikan dengan baik. Jin Yuan Bao berdiri dengan tegak, lalu dengan sopan dan anggun mengangkat cawan araknya. Melihatnya, Nyonya Jiang pun segera tersenyum dan mengangkat cawan araknya, lalu meminumnya hingga tandas. Akan tetapi, setelah meminum araknya, Jin Yuan Bao tak kembali duduk, ia memandang Nyonya Jiang sambil tersenyum, lalu dengan perlahan-lahan berkata, Harapan ibu mertua agar Xiaoxuan dapat menjadi seorang wanita terhormat benar-benar serupa dengan nasihat ibuku padaku. Akan tetapi karena Xiaoxuan sudah menjadi anggota keluarga Jin, ibu mertua tak usah terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, apakah istriku pantas menjadi Nyonya Muda Wisma Jin atau tidak, adalah suatu hal yang sepantasnya ditentukan olehku, bagaimana pendapat Anda? Senyumnya bertambah lebar, lalu ia kembali berkata, ibu mertua begitu sayang pada Xiaoxuan, seperti seekor kerbau yang menjilati anaknya, dan membuat Xiaoxu kagum. Akan tetapi, walaupun keluarga Jiang diatur dengan ketat, peraturan keluarga Jin kami juga tak kalah ketatnya, ibu mertua sama sekali tak usah khawatir. Nyonya Jiang memandang Jin Yuan Bao dengan tajam, setelah beberapa saat, ia tersenyum, lalu dengan perlahan-lahan berkata, perkataan Xiaoxuan benar, akulah yang terlalu khawatir. Setelah itu ia berpaling dan memandang Yeu Kilin dengan penuh kasih sayang, suamimu sangat menghargaimu, boleh dibilang bahwa kau didukung olehnya, hal ini membuatku sangat lega. Jin Yuan Bao tersenyum, seakan dam diam ia menyetujui perkataan Nyonya Jiang itu, lalu tanpa berkata apa-apa, ia kembali duduk. Sambil tersenyum, Nyonya Jin segera menengahi mereka, adalah suatu hal yang baik kalau pasangan suami istri muda saling mendukung, kita sebagai orang tua tentunya berharap agar generasi muda dapat saling mendukung. Aku juga hendak mengucapkan banyak terima kasih pada King Jiamu yang telah membesarkan seorang wanita baik seperti ini. Sejak Xiaoxuan masuk ke dalam wisma ini, entah sudah berapa banyak kekhawatiran menghilang dari pikiranku, aku benar-benar sangat puas. Setelah berbicara sampai di sini, ia diam-diam mengalihkan pokok pembicaraan, dengan pelannya menghela nafas, lalu berkata, Aku merasa puas, namun ada orang yang tak puas, kemarin pangeran kedua mendadak datang berkunjung, kita harus memikirkan hal ini dengan seksama. Anda tentu tahu, bahwa keluarga Jin kami selamanya berada di pihak putra mahkota, dan maksud pangeran kedua untuk merebut kekuasaan sudah terlihat dari dahulu. Ia selamanya tak pernah berhubungan dengan wisma Jin kami, kenapa ia tiba-tiba berkunjung untuk mengucapkan selamat tulang tahun. Entah ada gejolak apa di baliknya, untung saja Xiaoxuan dan Yuan Bao dapat bekerjasama dengan baik dan menyelengarakan jamuan ulang tahun itu dengan bermartabat, dan sama sekali tak memberinya alasan untuk menganggu kita. Sinar metu Nyonya Jiang nampak penuh pikiran, ia memikirkan perkataan Nyonya Jin dengan seksama, lalu menganggu setuju, tindakan pangeran kedua itu seakan memberi kita keuntungan, namun sebenarnya ia hendak menunjukkan kekuatannya. Benar, wisma Jin selalu menjadi duri dalam daging bagi pangeran kedua, jangan-jangan sejak kedua keluarga Jin dan Jiang kita terikat dalam sebuah aliansi pernikahan, pangeran kedua makin tak bisa tidur dengan nyenyak, dan hendak merusak pernikahan yang dianugerahkan oleh kaisar ini, wajah Nyonya Jin nampak serius, oleh karenanya, nasihat yang baru Furen berikan kepada Xiaoxuan itu benar, dalam masalah pernikahan ini tak boleh ada kesalahan sedikitpun. Sambil memandang kereta kuda Nyonya Jiang berlalu dengan mengepulkan debu, dengan pelan Yeu Kilin menghembuskan napas lega. Jin Yuan Bao berdiri di dekat Yeu Kilin dengan tenang, tangannya yang berada di balik lengan bajunya mencari tangan Yeu Kilin dan mengenggamnya rat-rat sehingga ke sepuluh jari mereka saling bertaut, dengan enteng ia berkata, di jamuan makan pagi itukah seperti sebuah boneka kayu, tak berbicara dan tak tersenyum, benar-benar menjatuhkan mukaku. Yeu Kilin baru paham kenapa di sepanjang perjamuan itu mukanya masam, maka ia cepat-cepat menjelaskan, kalau ada ibu, aku selalu. Setelah ini kau tak boleh memandang wajah orang lain lagi. Karena perkataannya dipotong olehnya, Yeu Kilin agak tercengang. Dengan wajah penuh perhatian, Jin Yuan Bao memandangnya, setelah itu pandangan matanya berpaling mengikuti kereta Nyonya Jiang yang sedang berlalu, dengan sikap merendahkan, ia berkata, sikapmu di perjamuan makan pagi itu sama sekali tak sepertimu, kau benar-benar tak berguna. Setelah itu, dengan wajah serius ia berkata, Jiang Xiaoxuan, berjanjilah padaku, tak peduli sebelumnya kau menderita seperti apa, dan memendam kemarahan seperti apa, sekarang kau telah menikah denganku dan tak boleh memandang wajah orang lain lagi. Walaupun perkataan itu keras, namun Yeu Kilin memahami bahwa dalam perkataan itu tersirat tekatnya untuk melindungi dirinya, maka hatinya pun amat tersentuh dan ia tak membantah lidah beracunnya lagi. Dengan sekuat tenaga ia membalas genggaman tangannya dan tersenyum manis, baik, baik, aku mengerti. Tentu saja, dengan hambar Jin Yuan Bao melanjutkan, kecuali wajahku orang ini. Sikap egoisnya tak pernah ketinggalan. Yeu Kilin merasa geram dan langsung menendang, namun Jin Yuan Bao cepat-cepat melompat menghindar, Hei, hei, apa-apaan ini? Mendengar suara itu, nyonya Jin berpaling, melihat mereka berdua sedang bercanda dan tertawa, sambil tersenyum ia berkata dengan sikap memanjakan, hari mau baru saja pergi dan monyet-monyet langsung bergembira ria. Ayo pergi, kembali ke Wisma. Setelah melepas tamu, semua orang duduk di kamar nyonya Jin untuk bersantai sambil minum teh. Nyonya Jin membolak-balik daftar hadiah yang diberikan para tamu, wajahnya makin lama makin senang. Kali ini Xia Oksuan menyelenggarakan jamuan ulang tahun dengan amat baik, ia melakukannya secara teratur dan berusaha menampilkan sesuatu yang baru, sehingga membuat wajah keluarga Jin kita semakin cemerlang, dan lebih-lebih lagi dengan hanya mengeluarkan 20 ribu liang tahil perat. Xia Oksuan, ternyata kau berbakat untuk menjadi seorang pengurus rumah tangga yang jempolan. Mendengar pujian itu, Ye Ukilin merasa girang sekaligus jengah, Terima kasih atas pujian ibu, sebenarnya aku dibantu oleh Biao Ge, Zhang Feng dan Xue R, kalau tidak, aku tak akan mampu melakukannya. Apa? Begitu Jim Yuan Bao yang sedang memainkan sebutir kenari besar mendengar kata Biao Ge itu, ia langsung membuang muka tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata dengan terang-terangan, ia menarik Gu Zhang Feng untuk dijadikan. Tameng, Gu Zhang Feng, dia si Tolol ini bisa membantumu berbuat apa? Membuat bubur, atau si Tolol, dengan kesal Ye Ukilin berkata, jangan panggil dia seorang Tolol, dan jangan berkata bahwa ia tak bisa membantuku. Jim Yuan Bao membantahnya, ia cuma bisa membereskan masalah yang ditimbulkannya sendiri. Melihat bahwa mereka berdua akan cocok lagi, Nyonya Jin memandang Jim Yuan Bao, lalu menegurnya, Sudahlah, Sudahlah. Xiaoxuan bekerja paling keras, Zhang Feng, Wen Chao, dan Xwer juga bekerja keras, kau juga bekerja keras, bagaimana? Perkataan Xiaoxuan benar, sejak saat ini kau jangan memanggilnya si Tolol lagi, walaupun kalian bersaudara, namun kalian harus saling menghormati. Aku mengerti. Komajin Yuan Bao terpaksa menurut. Nyonya Jin mengelus dahinya, baiklah. Kulihat beberapa hari ini kalian semua kelelahan, seharian penuh terkungkung dalam taman ini, aku akan membebaskan kalian untuk bermain di luar beberapa hari, pergilah ke desek siluhe. Sekalian menagih uang sewa tanah. Ketika mendengar bahwa mereka akan pergi bermain di luar, Jin Yuan Bao merasa girang, akan tetapi begitu mendengar bahwa mereka harus menagih uang sewa tanah, ia langsung mengerutkan dahinya, Anda hendak menyuruhku bersantai. Beberapa hari, tapi malahan menyuruhku menagih uang sewa. Keluarga kita mempunyai banyak petugas, untuk apa kita harus menagih uang sewa. Ksiluhe, hati Yeu Kilin terkesiap, kalau begitu tentu ada Dangluhe. Nyonya Jin tak paham maksudnya, desa Dangluhe sangat miskin, sama sekali tak menarik, lebih baik pergi ke ksiluhe yang agak lebih makmur. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepada Jin Yuan Bao, walaupun kita punya banyak petugas, tapi kau adalah tuan muda Wisma Jin, kau harus tahu sedikit tentang masalah-masalah rutin seperti ini. Lihatlah, dalam menyelengarakan jamuan ulang tahun kali ini, Xiaoxuan telah berhasil menghemat 30 ribu liang tahil perak. Kita kan tak kurang uang, dengan tak senang Jin Yuan Bao mengerutu pada dirinya sendiri. Begitu mendengarnya, Nyonya Jin langsung menegurnya dengan wajah masam, dalam mengurus urusan besar keluarga, kau harus belajar untuk melakukannya dengan bekerja keras dan berhpamat, hal ini telah dilakukan Xiaoxuan dengan sangat baik. Kau tak usah banyak bicara lagi, bawalah uang sewa pulang untukku. Yeu Kilin cepat-cepat menimpali, Ibu, karena kami akan belajar mengurus rumah tangga, menurutku kita lebih baik pergi ke dangluhe, kalau kita tak menderita, bagaimana kita dapat mengerti apa artinya kesusahan? Apa, Jin Yuan Bao tak senang, kalau kau ingin pergi, pergilah sendiri, aku tak dilahirkan untuk menderita. Mendengar perkataan itu, keningnyonya Jin berkerut makin dalam, ia segera berkata dengan tegas, pergilah ke dangluhe. Memangnya di kolong langit ini ada orang yang tak pernah menderita. Bahkan Kaisar pun tak bisa membuat segalanya terjadi menurut kehendaknya, apalagi kita. Perkataan Ksia Oksuhan benar, kalau kau ingin belajar mengurus rumah tangga, kalian harus memahami kesulitan bawahan kalian, kalau tidak jangan-jangan kasih tuan muda Wisma Jin ini tak akan pernah dewasa. Aku tak mau, Jin Yuan Bao baru hendak membantah, namun begitu melihat wajah Yeu Kilin yang girang, ia langsung menelan kembali kata pergi yang baru saja hendak diucapkannya itu, bibirnya bergerak dan ia pun berkata, baiklah, kami berdua akan pergi secara pribadi untuk membawa pulang uang sewa untuk ibu, dan juga tak perlu membawa banyak pembantu dan pengawal supaya tak menganggu orang, cukup kami berdua saja. Nyonya Jin baru saja hendak menjawab, namun Yeu Kilin dengan penuh semangat memotong perkataannya, kalau begitu, bolehkan aku mengajak suher? Tak boleh, seketika itu juga, Jin Yuan Bao berkata melawannya, untuk apa dia ikut. Bukankah dua orang sudah cukup? Begitu mendengarnya, Nyonya Kin mengangguk setuju, apa jeleknya? Bukankah ibu mertuamu telah berkata bahwa kalian saling tergantung satu sama lain? Pergilah. Begitu mendengar perkataan Xwer itu, Gu Zhang Feng yang sedang melamun di sisi mereka, dengan sendirinya tersadar, Iyeo, kalau begitu aku harus cepat-cepat bersiap-siap. Cuaca di gunung sulit diramalkan, aku harus membawa sedikit lebih banyak obat. Jin Yuan Bao berpaling memandang Gu Zhang Feng, kau juga ingin pergi? Kita berempat kau berani? Melihat sinar matanya yang mengancam, mau tak mau Gu Zhang Feng merasa agak juri, ia menarik lehernya, untuk sesaat enggorokannya tercekat, lalu dengan perlahan-lahan ia mengucapkan dua patah kata, aku berani. Setelah makan malam, ketika para gadis pelayan sedang sibuk membereskan barang-barang di dalam kamar, dan ketika Jin Yuan Bao duduk di tempat yang tinggi sambil memerintah mereka ke sana kemari, Yeo Kilin malahan hanya bersedekap sambil menonton saja. Bawa empat lembar selimut, yang tipis tapi hangat. Dengan cekatan para gadis pelayan itu menumpuk empat helai selimut kecil. Apakah masih ada dua lembar untuk diberikan pada Ksue R dan yang lainnya? Tanya Yeo Kilin. Serahkan saja semuanya padaku, tanpa berpaling Jin Yuan Bao terus memberi perintah, jangan bawa perangkat minum teh yang ini, ambillah perangkat minum teh ruyao itu. Daerah pedesaan sederhana dan kasar, tak cocok dengannya. Bawa dua belas potong pakaian ganti dari setiap modal untukku, bawa empat kotak makanan kecil. Aku sudah terbiasa memakai bantal kayu cengksi yang ini. Karena kita hanya pergi selama tiga hari, untuk apa membuat susah diri sendiri dengan harus membiasakan diri memakai bantal baru? Beberapa saat kemudian, sambil berkacak pinggang, Yeo Kilin memandang tumpukan barang bawaan itu, matanya makin lama makin lebar, ia berbalik dan berkata dengan serius kepada Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao. Hari ini kau hanya boleh membawa satu buntalan saja, maka kau harus membawa satu saja. Kalau kau ingin membuat buntalan itu sedikit lebih besar, terserah, tapi kau hanya boleh membawa satu buntalan. Aku tak mau mengikuti dua orang lelaki yang membawa lebih dari dua buntalan keluar dari pintu gerbang. Kenapa? Memangnya kau ingin keluar dari pintu gerbang dengan siapa? Jin Yuan Bao merasa kesal. Yeo Kilin memelototinya, Bukan kenapa-kenapa, tapi aku akan kehilangan muka. Hah? Jin Yuan Bao melompat, ia menatapnya dengan tajam, lalu melangkah ke samping buntalan itu dan memandangnya sambil mengelus dagunya sendiri. Cepat pilih salah satu, Yeo Kilin mendengak seraya menantangnya. Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya untuk menyuruh para gadis pelayan pergi, tanpa berkata apa-apa ia berbalik, membopong Yeo Kilin dan menaruhnya di atas meja, dengan asal mengurai sebuah buntalan dari kain tenun berwarna keemasan dan dengan sembarangan melilitkannya di tubuh Yeo Kilin, seakan hendak mengikatnya dengannya. Semua sudah dibereskan dan dibuntal menjadi satu, Jin Yuan Bao menepuk-nepukan sepasang tangannya, ini benar-benar buntalan terbesar dalam hidupku, si Jin Yuan Bao ini. Mula-mula Yeo Kilin tercengang dan hanya memandang kain buntalan yang dililitkan Jin Yuan Bao dengan semelarangan di tubuhnya itu, namun melihat wajahnya yang seakan kesal namun sebenarnya tersenyum, hatinya terasa manis. Mau tak mau ia mendengus dan tertawa. Jin Yuan Bao memasang tampang acuh-ta'acuh, apa yang kau tertawakan? Tak boleh tertawa. Kau hanya sebuah buntalan. Mendengat perkataannya itu, tawa Yeo Kilin makin keras. Jin Yuan Bao tak kuasa menahan tawanya, ia menepuk-nepuk Yeo Kilin, hei, buntalan. Sebenarnya kau ini hanya membuang tenaga. Kalau ada Gu Zhang Feng kau lihat saja. Pagi-pagi keesokan harinya, Jin Yuan Bao dan Yeo Kilin berdiri di depan kereta kuda sambil menunggu. Jiang Xiaok Suan dan Gu Zhang Feng menarik sebuah peti yang sangat besar keluar dari pintu gerbang. Melihat peti yang sangat besar itu, Yeo Kilin tercengang. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, aku tak salah bicara. Setelah berbicara, ia melangkah ke depan dan membantu mereka. Dua orang lelaki menghela keluar sebuah peti lain yang mirip. Sekarang Yeo Kilin benar-benar tertegun. Jiang Xiaok Suan merasa jengah, ia cepat-cepat menjelaskan dengan terbata-bata, ini, Zhang Feng, dia, karena aku. Gu Zhang Feng menyeka keringat di dahinya, lalu berkata sembari tersenyum, aku membawa sebuah layar untuk tempat kalian berteduh. Kulit kalian halus, matahari di gunung ganas. Aku juga membawa bantalan-bantalan untuk tempat kalian duduk dan berbaring. Kalau di sepanjang jalan kalian ingin berhenti dan melihat pemandangan, kalian tinggal mengelar bantal-bantal itu di atas tanah, selain itu ada juga beberapa. Selimut yang ringan dan sejuk namun hangat, sangat baik untuk menghangatkan kaki di perjalanan. Selain itu, cuaca di pegunungan berubah-ubah, makanan pun sangat berbeda dengan yang tersedia di Wisma, kita harus banyak membawa obat untuk persediaan, aku membawa Cai Hu untuk mengobati masuk angin, pil untuk meredakan sakit dada dan sesak napas, dan aku juga membawa sedikit lebih banyak pil pelancar pencernaan dan penguat perut. Gu Zhang Feng terus-menerus berbicara, pikirannya seperti agak melantur. Ia berkata pada dirinya sendiri, makanan orang desa kasar dan sederhana, perut Xwer pasti akan sulit mencernakannya. Ah! Sepertinya aku lupa membawa minyak pengusir nyamuk setelah berbicara, Gu Zhang Feng menepuk kepalanya sendiri, lalu berlari ke arah Wisma. Zhang Feng, dengan agak jengah Jiang Xiaoxuan melirik Yeu. Kilin, aku tak menyalahkan Zhang Feng, semuanya itu demi diriku. Tanda petik. Yeu Kilin tersenyum jengah, namun tak tahu harus berkata apa. Jin Yuan Bawa memperhatikan peti itu, lalu berkata sembari tersenyum, kali ini petinya memang agak lebih besar. Setelah berbicara ia menarik Yeu Kilin naik ke atas kereta. Untuk sesaat Yeu Kilin meronta, aku akan membantu Gu Zhang Feng. Tak usah membantunya, biar dia sendiri saja. Jin Yuan Bawa mengangkat kakinya, semua naik, semua naik. Kita akan menunggunya dengan sabar. Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan tertular si Kapri yang gembira Jin Yuan Bawa, mereka berdua mencibir dan tertawa, lalu dengan patuh naik ke atas kereta. Gu Zhang Feng sibuk bekerja, ia berusaha memasukkan kedua peti itu ke dalam bagasi kereta kuda, setelah bersusah payah untuk beberapa saat. Akhirnya ia berhasil. Setelah itu, dengan sangat hati-hati, ia berusaha menyusup ke dalam kereta yang sudah penuh sesak, akan tetapi, pada akhirnya separuh tubuhnya dan sebuah kakinya masih menjulur di luar kereta. Jin Yuan Bao sangat menikmati wajah Gu Zhang Feng yang nampak malu, ia menunggu sampai Gu Zhang Feng duduk, lalu berkata, kalau kau juga naik, siapa yang mengemudikan kereta? Mendadak Gu Zhang Feng tersadar, ia kembali menyusup keluar untuk turun dari kereta, menurutku kereta ini sepertinya bertambah sempit. Tanda petik. Ketiga orang di dalam kereta tak kuasa menahan diri lagi, mereka tertawa terbahak-bahak, di tengah suara tawa yang riang gembira, kereta kuda itu pun dengan perlahan-lahan mulai bergerak. Aku merasa bahwa seharusnya kita membawa lebih sedikit barang, terdengar suara Gu Zhang Feng berbicara dengan terbata-bata. Desa Dangluhe dapat dicapai dengan tak lebih dari sehari perjalanan dari ibu kota, bahkan kalau menggunakan kuda yang larinya cepat, setengah hari pun sudah cukup. Akan tetapi, rombongan ini berjalan dengan perlahan, jelas bahwa mereka menempuh perjalanan itu dengan santai. Di sepanjang perjalanan, Yeu Kilin terus bersandar di jendela untuk menikmati pemandangan indah di luar, akan tetapi, ia selalu dapat merasakan pandangan mace Jin Yuan Bao yang aneh, panas membara, membakar wajahnya. Namun begitu dirinya memandangnya, Jin Yuan Bao selalu membuang muka untuk menghindar. Akan tetapi, di sudut-sudut bibirnya terukir seulas senyum, seperti seorang anak yang berhasil mencuri makanan kesukaannya, mau tak mau hal ini membuat Yeu Kilin merinding. Yuan Bao, Gu Zhang Feng menghentikan kereta, lalu bertanya, sekarang sudah tengah hari, kulihat pemandangan di sini bagai lukisan, apakah kita tak lebih baik beristirahat sejenak di sini? Mendengar perkataannya, Jin Yuan Bao menyingkap tirai kereta dan melihat keluar, di luar memang ada sebuah padang rumput yang rata, di tengahnya mengalir sebuah kali kecil yang mengalir perlahan, benar-benar sebuah tempat yang baik untuk mengasuh. Ia mendahului turun dari kereta, menarik napas dalam-dalam, meregangkan tubuhnya, lalu berseru keras-keras, mana makanannya? Gu Zhang Feng, cepat ambilkan makanan. Udara sangat segar, benar-benar membuat selera makan kutimbul. Ye U Kilin yang sedang membantu Jiang Xiaoxuan turun dari kereta tak tahan melihatnya, apakah sendiri tak punya tangan? Untuk apa selalu memerintah Zhang Feng? Dengan kemalas-malasan Jin Yuan Bao meliriknya, aku mana bisa mengerjakan hal sepele seperti itu? Kau, Ye U Kilin menggertakan giginya, biar kau mati kelaparan saja. Jin Yuan Bao tak menghiraukannya, dengan acuh tak acuh ia mencari sebongkah batu yang bersih untuk diduduki, mengibaskan pakaiannya, lalu duduk sambil menunggu hidangan lezat datang. Gu Zhang Feng sibuk mencari-cari di dalam bagasi kereta, Jiang Xiaoxuan pun membantunya. Ye U Kilin berjalan ke tepi kali, lalu merauk air yang berasal dari metu air itu dan mencuci mukanya, ia merasa amat segar dan suasana hatinya pun menjadi sedikit lebih baik. Mereka menunggu beberapa lama, namun hidangan belum juga keluar, Jin Yuan Bao mulai tak sabar, sudah belum? Eh, Gu Zhang Feng menjulurkan kepalanya dari dalam kereta, sepertinya kita tak membawa makanan. Kenapa bisa begitu? Jin Yuan Bao melompat dan melangkah ke kereta, lalu memperhatikan peti-peti dalam kereta yang berantakan, aku jelas-jelas melihat kau mengemasi sebuah peti berisi makanan. Sepertinya, Gu Zhang Feng mengerutkan keningnya sambil berpikir, terlupakan ketika kita memuat barang-barang ke kereta. Hah, Jin Yuan Bao tak berani mempercayainya selagi memandang berbagai macam obat yang berada di dalam peti, ia menarik napas panjang, berbalik dan menjambak kerah Gu Zhang Feng sehingga ia hampir terangkat, lalu dengan bengis berkata, terlupakan, hati angsaku yang dimasak Wang Dhani yang semalam suntuk terlupakan, acar dari rumah makan liupi yang dibelikan Afu juga terlupakan, mantau kecil, kue gulung goreng susu, roti dari sayuran liar, semua tidak dibawa, manisan buah, daging sapi, bahkan beberapa makanan ini juga tak ada, kenapa kau tak sekalian melupakan dirimu sendiri? Gu Zhang Feng tak kuasa berkata apa-apa, hanya bisa menunduk tak berdaya. Mendengar perkataannya, Yeu Kilin terkejut, kau juga makan roti dari sayuran liar? Jiang Xiaok Xuan tertegun dan meliriknya, jangan terlalu menyalahkannya, bagaimana? Dengan kesal Jin Yuan Bao menjelaskan, itu adalah jenis sayuran liar yang khusus ditanam di tiga bagian kebun Wang Dhani yang ganti rotiku setelah berbicara, ia mencengkeram Gu Zhang Feng dan menguncangnya dengan sekuat tenaga. Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Xuan segera maju dan memisahkan kedua lelaki itu. Gu Zhang Feng terbatuk bayuk, lalu dengan susah payah berkata, Hai, hai, aku membawa beberapa batang akar manis, rasanya manis. Akar manis, begitu mendengarnya Jin Yuan Bao langsung ingin mencekik Gu Zhang Feng. Yeu Kilin cepat-cepat memeluk pinggang Jin Yuan Bao, setelah berpikir sejenak, ia berkata, Bukankah kau pernah berkata bahwa lelaki jantan sepertimu bisa melakukan segala sesuatu? Di sungai itu ada ikan, kalian berdua turunlah ke sungai dan tangkap ikan untukku. Apa katamu, Jin Yuan Bao tak dapat mempercayai pendengarannya, aku? Turun ke sungai untuk menangkap ikan? Yeu Kilin mengangguk, lalu dengan tegas berkata, Benar, aku dan Xwer akan menyalakan api, sebentar lagi kita akan makan ikan berbumbu bahan obat. Bahan-bahan obat yang ku bawa bukan untuk dipakai seperti itu, dengan suara pelan Gu Zhang Feng mengerutu pada dirinya sendiri. Masih cerwet saja, Jin Yuan Bao memukul kepalanya dengan telapaknya, Ayo menangkap ikan. Gunung hijau dan air jernih, rumput hijau bagai permadani. Sinar mentari yang keemasan menembus dedaunan dan menyinari muka bumi, dari waktu ke waktu, terdengar kicauan burung yang merdu. Di sebuah sisi lapangan rumput yang hijau tua itu, mengalir sebuah sungai kecil berwarna keperakan yang berkelak-kelok, sinar mentari yang keemasan terpantul di permukaannya, riaknya berkilauan dan jernih, seakan sungai itu dipenuhi bintang-bintang. Di tengah sungai itu, Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng yang telah menggulung kaki celana mereka sedang menombak ikan menggunakan ranting pohon yang ujungnya dirot menjadi tajam. Jin Yuan Bao yang biasanya hanya tinggal membuka mulut saja untuk makan berdiri dengan kepayahan di tengah sungai, dengan tak berdaya ia memandang ikan-ikan berenang berseliwaran di depan matanya tanpa tahu ia harus melakukan apa. Akhirnya, ada seekor ikan yang berenang ke sisi Jin Yuan Bao, sambil menahan napas, ia perlahan-lahan mendekatinya, lalu, dengan cekatan menusuk ke arah ikan itu dengan ranting dalam gengamannya, namun tak nyana, ia tak berhasil menusuk ikan itu. Ia sendiri malahan jatuh terjerembak, sehingga sekujur tubuhnya basah kuyuk. Hahaha. Hahaha, Gu Zhang Feng yang sedang menonton menunjuk Jin Yuan Bao dengan ketolol-tololan sambil tertawa terbahak-bahak. Sampai Jin Yuan Bao bangkit, dan Gu Zhang Feng melihat matanya yang bersinar bengis, ia baru menahan tawanya, namun sambil menunduk ia berbisik, lucu sekali. Begitu Gu Zhang Feng selesai berbicara, ia melihat seekor ikan sedang berenang-renang di sisi kaki kirinya, sepertinya ikan itu sedang mencium kaki kirinya. Gu Zhang Feng menunjuk ikan itu dan hendak berseru keras-keras, namun Jin Yuan Bao memberinya isyarat untuk menutup mulutnya, maka dengan tak berdaya ia pun terpaksa menelan kembali teriakan yang sudah hampir dikeluarkannya itu. Dengan amat hati-hati Jin Yuan Bao mendekati Gu Zhang Feng, lalu memusatkan seluruh perhatiannya ke titik itu, kemudian mengangkat ranting dalam genggamannya dan menghunjamkannya kuat-kuat. Begitu merasakan ranting dalam genggamannya menusuk sesuatu, dengan amat girang Jin Yuan Bao berseru keras-keras, ah, kena, kena. Zhang Feng, kita tak usah kelaparan. Dengan wajah penuh rasa puas diri, Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya, namun pandangan bertemu dengan wajah Gu Zhang Feng yang nampak mengerenyit aneh, teriakan mengenaskan Gu Zhang Feng pun segera tergiang di telinganya, ah, hati Jin Yuan Bao terkesiap, dengan perlahan-lahan ia mengangkat ranting dalam genggamannya, ia melihat bahwa yang ditusuknya adalah sebuah sepatu bersol putih. Di sebelahnya, diur, Gu Zhang Feng jatuh terduduk di air, lalu ia memeluk kakinya dan memeriksanya, amitu ofo, amitu ofo, untung saja sepatu itu kebesaran. Hahaha, hehehe. Di tepi sungai, suara tawa yang bagai denting genteperak seketika itu juga membelah angkasa. Tanpa terasa, pirai malam pun turun, cahaya malam bagai air, gunung hijau bagai celak hitam. Segala penjuru sunyi senyap, hanya terdengar desi rangin, kerikan serangga dan gemerici air sungai. Mereka berempat telah makan dengan kenyang, ada yang berbaring dan ada yang duduk di sekeliling api unggun yang berkobar-kobar, sinar bintang jatuh di atas tubuh mereka. Endahnya, Yeu Kilin dan Jin Yuan Bao berbaring bersebelahan sambil memandang angkasa. Dari sudut ini, sungai dan langit yang penuh bintang seakan menjadi satu, sehingga langit yang penuh bintang itu seakan terhampar di kaki mereka. Ya, Jin Yuan Bao memakai sepasang tangannya sebagai bantal, sebuah kakinya terlipat, setangkai rumput terkulum dalam mulutnya. Di sisi lain api unggun itu, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan duduk dengan berendeng pundak, dengan mesra Gu Zhang Feng memandang para sejelita Jiang Xiaoxuan yang kemerahan terkena pantulan cahaya api unggun, ia merasa amat bahagia. Terpengaruh oleh pandangan matanya, Jiang Xiaoxuan pun tersenyum sambil dengan perlahan menambahkan kayu bakar ke api unggun itu. Cahaya malam yang remang-remang bersinar dengan lembut. Yuan Bao, Yeu Kilin seakan mendadak teringat akan sesuatu, lembah ini begitu indah, bukankah lebih baik kalau kita memberinya sebuah nama? Untuk meninggalkan kenangan abadi bagi kita entah kenapa, ketika mengucapkan perkataan itu, hatinya terasa pilu. Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaoxuan agak terkejut. Hah! Bodoh sekali walaupun ia berkata demikian, namun Jiang Yuan Bao meludahkan rumput yang sedang dikulungnya, lalu berpikir sejenak dan berkata, langit begitu penuh bintang. Sungai juga penuh bintang, bunga-bunga kecil putih yang bertebaran di padang rumput ini pun mirip bintang-bintang. HMM, seharusnya lembah ini dinamai lembah penuh bintang. Bagus sekali, dengan girang Yeu Kilin bertepuk tangan dan tertawa, lembah penuh bintang, indah sekali kedengarannya. Bema sakti membentang di angkasa, bagai sungai perak yang tumpah airnya, burung-burung berkicau pelan, keharuman yang samar-samar memancar dari rumputan dan bebungaan, air sungai bergemeri cik. Sekonyong-konyong membuat orang merasa bahwa dirinya amat kecil, begitu kecil, seakan hendak meleleh di sini. Jin Yuan Bao menatap Yeu Kilin tanpa berkedip, wajahnya begitu dekat, wajahnya yang jelita dilihat dari samping, bulu matanya yang melambai-lambai saat ia kegirangan, dan lesung pipit yang muncul di sisi-sisi bibirnya. Semuanya itu terukir dalam hatinya, dan membuatnya merasa amat tenteram. Seakan, asalkan seperti ini, semuanya tak akan sia-sia. Seumur hidup, asalkan seperti ini, semuanya tak akan sia-sia. Sekonyong-konyong, di tengah bima sakti, melesat sesuatu yang berwarna keperakan, lalu langsung padam, bagai sebilah pedang tajam yang membelah angkasa malam. Ah! Bintang jatuh Yeu Kilin berseru dengan gembira, ia mencengkeram lengan Jin Yuan Bao dan mengoyang-goyangkannya, cepat lihat, cepat lihat. Bintang jatuh. Benar-benar cantik. Jin Yuan Bao mengalihkan padangan matanya ke angkasa. Setelah itu, nampaklah sebuah, dua buah, dan tiga buah. Semakin lama semakin banyak bintang jatuh yang terlihat, seakan sedang turun hujan, berseliwaran dengan simpang siur. Ah! Ah! Apakah ini hujan bintang jatuh, dengan penuh semangat Yeu Kilin melompat, indah sekali. Ini adalah untuk pertama kalinya aku melihat hujan bintang jatuh. Cantik sekali, cantik sekali. Benar indah sekali, Jin Yuan Bao berpaling memandangnya. Seulas senyum muncul di bibirnya. Benar. Cantik sekali, perhatian Jiang Xiaok Xuan pun tertarik ke arahnya, akan tetapi, setelah memandangnya untuk beberapa lama, sinar matanya yang bergairah berubah menjadi gelap. Akan tetapi, sayang sekali, hanya berlangsung dengan begitu singkat. Mendengar perkataannya, Gu Zhang Feng Gam diam mendekatinya dan bersandar padanya, lalu dengan ketolol-tololan berkata, walaupun singkat, tapi paling tidak sinarnya cemerlang. Mendengar perkataannya, Jiang Xiaok Xuan tertegun, perlahan-lahan di matanya muncul sebuah sinar yang cemerlang, ia berpaling dan memandangnya dengan sungguh-sungguh, lalu mengangguk-angguk, perkataanmu tak salah, paling tidak sinarnya cemerlang. Setelah berbicara, dengan girang ia berkata dengan lantang, kata orang, kalau kita memanjatkan sebuah permohonan saat ada bintang jatuh, permohonan itu akan menjadi kenyataan. Benarkah? Dengan gembira Yeu Kilin memandangnya, Xwer, apakah perkataanmu itu benar? Benar, dengan amat yakin Jiang Xiaok Xuan mengangguk. Yeu Kilin kegirangan, bagus sekali. Begitu banyak bintang jatuh, aku pun dapat memanjatkan banyak permohonan setelah berbicara, dengan takizim ia menangkupkan sepasang telapaknya, lalu diam-diam memanjatkan permohonannya kepada bintang-bintang jatuh yang dengan susul-menyusul melesat memenuhi langit. Jiang Xiaok Xuan dan Gu Zhang Feng saling memandang, ia pun menirunya dan ikut memanjatkan sebuah permohonan kepada bintang-bintang jatuh itu. Hah, kekanak-kanakan, Jin Yuan Bao mencibir, akan tetapi pandangan matanya sedikit demi sedikit terpaku pada sebuah bintang jatuh, lalu dengan amat perlahan sepasang tangannya. Ikut menangkup dan ia pun damdiam mengucapkan sebuah permohonan. Pagi hari itu, sinar mentari bersinar dengan cemerlang, udara segar, awan-awan mungil melayang-layang di langit biru tua, bagai lapisan-lapisan ombak berwarna putih. Butiran-butiran embun yang bening berkilauan jatuh dari dedaunan di pohon-pohon, sarang laba-laba di ranting-ranting pohon pun basah karena embun, bagai kristal yang berkilauan dan tembus pandang, bersinar gemerlapan. Dengan ringan dan riang, kereta kuda itu menempuh perjalanan, suara nyanyian yang riang gembira melayang-layang di bawah angin. Saat mereka tiba di dangluye, sudah tengah hari. Yeu Kilin melihat keluar dari jendela kereta, nampaknya desa ini tak makmur, rumah-rumahnya pendek dan reliot, jarang rumah yang nampak bersih dan rapi, di jalanan sekali-kali nampak anjing-anjing yang kurus kering dan bulunya jarang-jarang, begitu melihat kereta kuda itu dari kejauhan, mereka langsung berlari menghindar dengan ekor terjepit di antara kaki mereka. Dengan wajah tertegun orang-orang dewasa melihat kereta itu berjalan mendekat, pakaian anak-anak kecil compang-camping, mereka hendak mendekati kereta namun tak berani, setelah kereta lewat, mereka baru membuntutinya sambil berteriak-teriak. Akan tetapi, di desa seperti itu, ternyata mereka berhenti di sebuah kompleks perumahan yang dikelilingi tembok yang terbuat dari batu batah hitam, yang nampak sangat tak serasi dengan desa itu. Di depan pintu rumah itu duduk seorang lelaki kurus kering yang sedang menghisap tembakau dengan pipa bertangkai panjang, begitu melihat kereta kuda datang, dengan kalang kabut ia segera menyelipkan pipanya diikat pinggangnya, cepat-cepat maju menyambut mereka, lalu membungkuk 90 derajat, setelah itu ia berdiri di samping kereta seraya berkata dengan pelan, kepala desa Liu dari Dangluhe menghadap Sao Ye dan Sao Furen, dan juga cuan muda dan nona ini. Baik, Jin Yuan Bao mengangguk-angguk. Begitu melihatnya bersikap tak sopan, Yeu Kilin segera meliriknya, lalu maju dan membantu kepala desa Liu bangkit. Dengan wajah penuh senyum, kepala desa Liu bangkit, lalu membungkuk dan sambil berlari-lari kecil menunjukkan jalan, aku tak berani, aku tak berani. Rumah ini sudah disiapkan untuk Tuan, hari ini aku cepat-cepat menyuruh istriku membersihkannya, seperai dan selimut sedang dijemur di halaman. Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa dan dengan jengah menarik kembali tangannya. Apa ada makanan yang dapat dimakan? Tanya Jin Yuan Bao sambil mengelus-elus perutnya yang keroncongan sejak kemarin. Begitu mendengar perkataannya, kepala desa Liu mengangguk-angguk, ada, ada, aku akan segera membawakan dendeng tahun baru, daging hewan buruan dan sayuran segar untuk Anda. Sao Yee, Anda tak usah khawatir. Yeu Kilin tak tahan melihatnya, ia mengulirkan matanya, lalu seorang diri memasuki halaman itu, melihat halaman yang bersih dan rapi itu, ia mengangguk-angguk dengan puas, setelah itu ia masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat, ranjangnya pun bersih dan rapi. Melihatnya, kepala desa Liu cepat-cepat ikut masuk dan berkata, Saufuren, seperai dan selimut ini baru saja diganti, bersih sekali. Dengan jengah Yeu Kilin tersenyum, Paman Liu, kau tak usah terlalu sungkan, kami bukan orang-orang yang rewel. Tak berani. Tak berani. Saufuren panggil saja aku si tua Liu, begitu juga bagus. Sambil berbicara kepala desa Liu hendak. Mundur keluar. Setelah berpikir sejenak, Yeu Kilin menahannya, lalu bertanya, Paman Liu, apakah di desa ini ada seorang bidan tua yang juga bermarga Liu? Yang dahulu mendampingi Nyonya, lalu pergi ke desa ini? Kepala desa Liu berpikir sejenak, lalu berkata, Maksud Anda bidan Liu? Ada. Setelah dikirim kemari oleh Nyonya, ia tinggal di pinggir desa ini. Di depan pintu rumahnya ada sebatang pohon. Huaihawa besar. Kalau Saufuren ingin menemuinya, aku akan menyuruh orang membawanya kemari. Yeu Kilin cepat-cepat menggoyang-goyangkan tangannya, tak usah, tak usah. Kau masakan makanan dulu di sini, aku dan Yuan Bao akan berjalan-jalan di luar sambil menemuinya sendiri. Sambil mengendong tangan di balik punggung, Jin Yuan Bao sedang memperhatikan berbagai macam sayuran kering, cabai dan perkakas pertanian yang tergantung di tembok halaman. Setelah mendengar perkataan Yeu Kilin, ia bertanya padanya, apa bagusnya seorang bidan tua? Karena hidangan belum siap, bisakah kau menemaniku berjalan-jalan sambil mengerucutkan bibirnya? Yeu Kilin berkata dengan tak senang. Begitu melihat matanya yang berbinar-binar, tanpa banyak pikir Jin Yuan Bao mengangguk, setelah itu ia agak menyesal, namun ia segera berbalik dan berkata dengan penuh kemenangan, baiklah, aku akan menemanimu. Setelah berbicara, ia mendahulunya keluar dari pintu. Gu Zhang Feng memberi isyarat dengan matanya kepada Jiang Xiaoxuan, namun sambil tersenyum Jiang Xiaoxuan menahannya, mereka ingin berjalan-jalan berdua saja, kau jangan mengikuti mereka. Gu Zhang Feng tiba-tiba tersadar, kau tak pergi aku tak pergi. Mendengar perkataannya itu, Gu Zhang Feng langsung kegirangan, kalau begitu aku juga tak pergi. Sambil bergan dengan tangan Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin berjalan ke pinggir desa, di sepanjang jalan, nampak bahwa desa itu sangat miskin, mau tak mau Yeu Kilin pun mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan, dengan menuruti petunjuk para pejalan kaki, mereka tiba di depan sebuah rumah petani, rumah itu bahkan tak bertembok, hanya dikelilingi oleh pagar bambu, sedangkan tembok di dalam rumah itu diplester dengan lumpur. Di halamannya tumbuh sebatang pohon huaihua, saat itu sedang musim pohon huaihua berbunga, begitu angin bertiup, pohon itu bergoyang-goyang, dan kuntum-kuntum bunga pun melayang-layang turun bagai salju yang luruh. Dengan seksama Yeu Kilin mengingat-ingat pohon huaihua itu, setelah itu ia berseru dengan nyaring, apakah Liu Popo ada di sini? Apakah Liu Popo ada di sini? Namun setelah menunggu beberapa lama, tak ada jawaban. Jin Yuan Bao merasa tak sabar, dengan langkah-langkah lebar ia masuk ke dalam, lalu mengangsurkan tangannya dan dengan pelan mendorong pintu rumah yang tak terkunci. Dengan suara berderit pintu itu terbuka, di dalam rumah itu, seorang nyonya tua berbaring di sebuah kursi malas sambil terkantuk-kantuk. Yeu Kilin memandangnya untuk beberapa saat, maju ke depan, lalu dengan suara pelan berkata, apakah kau Liu Popo? Si nyonya tua memandang Yeu Kilin dan berusaha mengenalinya untuk beberapa saat, lalu mengangguk. Yeu Kilin merasa girang, Jin Yuan Bao, cepat ikut aku masuk. Jin Yuan Bao melirik ruangan itu dengan sikap merendahkan, dengan herania bertanya, untuk apa masuk kemari? Apakah kau tak ingin menemui orang yang membantu kelahiranmu? Wajah Yeu Kilin nampak bersemangat.